Kandas Sudah harapan pelamar untuk mengikuti seleksi CPNS 2016 di Kabupaten Batanghari. PMK Batanghari melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPPD memastikan tahun ini pemerintah kabupaten tidak akan membuka penerimaan karena moratorium dari pusat diperpanjang. Padahal tahun 2015 lalu BKPPD Batanghari sempat memberikan angin segar jika Pemkap akan membuka rekrutmen CPNS di tahun ini. Kepala BKPPD Batanghari, Emri Fai, mengatakan peniadaan seleksi CPNS dari jalur umum ini merupakan upaya pemerintah pusat untuk mengurangi sejuta PNS secara bertahap hingga 2019. Pemerintah bertekad belanja aparatur di APBN hanya sekitar 30 persen agar pembangunan infrastruktur di semua daerah bisa digenjot. Karenanya, Rifa'i meminta kepada warga agar bersabar karena pihaknya masih menunggu informasi dari pusat terkait seleksi penerimaan CPNS untuk tahun depan. Kita sudah melaksanakan informasi. Alhamdulillah informasi kita itu sudah 100 persen. Untuk itu, kebijakan terhadap penerimaan CPNS itu tetap merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Karena sampai saat sekarang moratorium terhadap CPNS itu belum dicabur.